Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih nih yang udah nge-click lagi channel Ya Tisam official ya guys, semoga kalian selesai Sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Pagi ini hujan Hmm, ayo kita berdoa dulu guys Karena 3 keajaiban doa yang terkabul itu Di saat hujan, ya kayak Tisam berdoa Semoga yang lagi kelelit hutang, semoga Allah Mudahkan ya guys ya, yang mungkin saat ini ketakutan Ada debt collector mau naik ya guys ya Semoga kalian tetap Tabah, kuat, dan tetap Bekerja dengan baik-baik ya guys ya, yang mungkin Yang lagi sakit hari ini, semoga Allah Berikan kesehatan, amin Oh ya guys, karena deket MTR ya guys ya, jadi agak berisik Kena kereta, tapi gak apa-apa ya guys ya Ini tempat ternyaman, kayak Tisam Ngoceh By the way, gimana nih, udah mau Akhir bulan nih, kalian Udah pake YORP belum cepet nih Mumpung lagi promo gratis ya guys ya Masukin uang gratis, kirim uang juga gratis Jadi kalian coba aplikasi ini Ini ya gratis gitu guys, gampang banget Kalian tinggal ke Android Terus ke Playstore, download YORP Terus daftar akun verifikasi dulu ya guys ya Baru kalian bisa Memanfaatkan kemudahan YORP ini guys Kirim uang, cuma 10 ribu aja Apa namanya, ngisiin pulsa Saudara, cuma bayar 500 perak aja Nah gila kan, aduh cobain aja deh Oke guys, hari ini saya akan membahas tentang Hamsab, apa sih Hamsab, Hamsab itu mau lemau Atau situasi yang tidak ada sopan santunnya Alias bisa dikategorikan pelecehan ya guys ya Ini banyak terjadi di teman-teman kita Termasuk cerita yang mau saya ceritakan ini Semoga menjadikan pelajaran untuk kita Kalau kita menghadapi situasi seperti ini Apa sih yang harus kita lakukan, jangan sampai kita terjebak Dan dijebak ya guys ya Oke, yuk kita belajar bersama dari kasus ini Kalau kalian ada di posisi ini Apa sih yang harus kalian lakukan Oke, pekerja migran ini datang ke Hong Kong Bekerja 1 tahun ya, biasanya belum 1 tahun Nah termasuknya masih muda, 33 tahun Tapi dia ini sudah menikah Ada suami dan ada anak Nah, background dari keluarga yang ditinggalkan di rumah Suaminya itu ya super cuek Sama Pemi ini ya guys ya Jadi dia ini datang ini dengan rasa Mungkin sakit hati ya Sama suaminya Nah, anaknya ya dititipin sama suami Sama mertuanya di Indonesia Sesampingnya disini dia menjaga seorang anak Di rumahnya itu ada Sinisang dadai sama anaknya Dia ini stay satu kamar dengan anaknya Kebetulan, bos laki-lakinya ini Apa namanya Jarang pergi ke kantor Alias dia bekerja di rumah Nah, termasuknya Majikan perempuannya ini bekerja ya guys ya Jadi super busy ini Dua-duanya super busy guys Jadi Nah, Pemi ini Tinggal ya Kerja dia ini sudah berpengalaman guys Termasuk ke Taiwan juga ya guys ya Dia juga ex Taiwan guys Kerja nih di rumah ini Ya menjaga anak kecil Ya gampang ya Karena dia juga kan dulu Menjaga anaknya di Indonesia guys ya Jadi pekerjaan itu bisa terhandle Termasuknya Good looking nih si cacenya nih Termasuknya beautiful ya guys ya Cantik Eh, orang Indonesia tuh cantik-cantik tau Iya kan? Setuju gak? Nah, kadang ya guys ya Kadang dimanfaatkan oleh majikan yang mole mau Atau yang suka hamsak Nah, kalian Apa namanya Di rumah Pernah gak mengalami Pelecehan seperti ini? Nah, hamsak yang dilakukan ini Oleh majikan laki-lakinya guys Nah, kadang kalau misalkan lagi cuci piring tuh ya Kadang kan kalau misalkan musim panas Dia suka pakai celana pendek ya Ya meskipun celana pendeknya itu di bawah lutut ya guys ya Nah, ini nih warning nih Bentar lagi musim panas ya guys ya Kalian harus hati-hati menjaga diri dan membawa diri Akhirnya dia lagi cuci piring nih Kalimat pertama Yang dilakukan oleh majikan laki-lakinya ini adalah Kamu itu bodinya Seksi loh Apalagi kakimu Mulus tau Bagus Ya, seperti itulah bahasa Indonesia ya guys ya Awalnya PMI ini kaget kan Ya, tapi ada sedikit GR juga di hatinya Dipuji seperti itu Nah, kalian tau kan Background di rumahnya itu seperti apa sama suaminya Ada laki-laki seperti Ya, termasuknya masih muda loh ini Umurnya sekitar Mau hampir 50 lah Tapi 50-nya orang ini kan muda ya guys ya Oke Nah, dari situ nih Cecenya ini kayak Apa sih? Lanjut kerja Terus dia Muisi ya Mau cuci WC Akhirnya ditinggallah kayak gitu Terus pamit lah Si bosnya ini Untuk keluar ya Menkerja Akhirnya Diulangin lagi guys Seperti itu Ada perhatian-perhatian Attention kecil ya guys ya Kepada cecenya ini Kalau misalkan Lagi makan berdua nih Dinner ya guys ya Nah, yang selalu Memberikan perhatian nih Sama cecenya itu Cece, kamu udah makan belum? Nah, itu majikan Laki-lakinya Jadi, ini Di apa namanya Di apa Di capin ya Sedikit-sedikit-sedikit Karena memang Aturannya itu Di situ itu Apa Dia ini makan ini Nunggu bosnya dulu Baru Dia ini dikasih ya Di satu piring gitu ya Di capin itu Ikan-ikannya itu Dan dia makannya didapur ya guys ya Seperti itu Nah Dari perhatian-perhatian itu Ya, termasuknya Ada rasa nyaman dong Iya kan Cecenya diperhatikan seperti itu Nah kondisinya nih guys ya setiap pagi nih Bos perempuannya itu bangun jam 5 Terus langsung ngegym ya guys ya di rumahnya Setelah itu mandi-mandi-mandi bersolek terus kerja Nah bos laki-lakinya itu belum bangun guys Jam 9, jam setengah 10 itu Jadi ditinggalin istrinya kerja tuh masih ngolor gitu Ya tapi walaupun kayak gitu juga dia ya tajir ya guys ya Dan good looking juga ya Nah seperti itu Ya apa Aktivitas cecenya ya ngurus anak ya guys ya Sekolah, makan, dan lain-lainnya Jadi bos perempuannya ini udah percaya nih Sama kerjanya si cece ini Termasuknya bagus kerjanya Nah akhirnya dari situ Bangun tidur nih bos laki-lakinya kan duduk di Meja makan ya minum air putih Terus ya biasa cece ini ya melakukan tugasnya juga Menawari mau sarapan apa Pancake Dibikinin lah pancake tuh Nah terus udah dibikinin pancake Selalu dipuji Eh masakan kamu enek loh Jadi napa GR dong ini nih cece Aduh kayaknya ini Saya ini terbuai gitu Terpesona Jadi ini nih yang dinamakan Cinta lokasi ya guys ya Apa namanya Bisa diambil Apa kesimpulan Kalau misalkan Ya nyaman ya Nyaman Iya kan Karena CCTVnya tuh cuma satu guys Iya cuma di ruang itu aja Di ruang tamu gitu Di ruang tamu Karena nyondongin ke daerah sofa Kayak gitu kan Biasanya kan anaknya main disitu Nah anaknya itu umurnya sekitar 5 tahun guys Jadi udah sekolah ya Gitu guys Akhirnya yaudahlah Jadi setiap pagi Hampir setahun kan Berarti kan cece nya tau nih Aktivitas di keluarga itu kan Termasuk menyiapkan Apa namanya Sarapan bos laki-lakinya Dan yang paling anehnya guys Memang Kondisi mereka ini ya guys ya Dalam keadaan yang saling cuek gitu ya Mungkin sudah masanya bosan ya guys ya Mungkin ya guys ya Kan dalam rumah tangga kan pasti ada bosannya ya Ya buat kalian nih kayak gimana nih Rumah tangga kalian Bosan gak Aduh kak jangan tanya saya kak Empet Empet Ketanya guys Ngeliat suaminya empet Akhirnya gitu ya mungkin Karena Ceweknya juga kan sibuk ya guys ya Jadi kan stress juga Suaminya juga sibuk Jadi Ngeliat Hadirnya orang baru tuh Kayaknya punya semangat baru Nah ini nih guys Konfliknya mulai terjadi Dimana Sudah mulai nih guys Ada yang namanya sentuhan fisik Dimana udah tuh baper tuh ya Ceceh ini baper guys Jujur baper Akhirnya Ada sentuhan fisik Dimana Kondisinya Di dapur juga Karena mungkin di dapur itu Gak ada CCTV guys Ya Pura-pura tuh Buka kulkas Terus Sambil kepo tuh Lagi ngapain Lagi ngapain Pas banget guys Deket-deketan Mukanya tuh Cecehnya lagi Saiwun ya Lagi ngapain Otomatis guys Nempel nih Kalau kalian guys Kayak gitu gimana Bahagia Aduh Ada dua tipe karakter guys Dimana Ada Yang tidak menyukai hal tersebut Dan ada yang baper Termasuknya Lagi-lagi Pemi ini baper Iya kan Mulai tuh Baper guys Dan Kalian tau gak Ujung-ujungnya apa Ujung-ujungnya Diajak Begitu Apakah terjadi kak Iya Terjadi Saya bingung guys Ngomongnya Karena apa Karena posisinya ini Suka-suka Apakah banyak Kasus ini Banyak Dan Konfliknya Saat ini Terjadi Dimana Penyesalan itu Ada Cecehnya ini Menyadari Apa yang dilakukannya Ini salah Dan akhirnya Menghubungi saya guys Untuk bagaimana Solusinya Agar tidak Terlampau Jauh Lagi Oke guys Menurut kalian Kalau mbaknya ini Cerita sama kalian Apa yang harus Dilakukan mbaknya Paling diantara kalian Ada ngomong Udah notice aja Ketimbang kamu itu Cari masalah Belajar dari kasus kemarin Yang dianggap Tahanan luar Dijebak Karena apa Karena ketidaksukaan Ayo guys Kalian Berpendapat nih Kalau kasusnya sudah terjadi Seperti ini Apa yang dilakukan Oke Kalau kaya tisam Boleh saranin ya guys ya Apa yang kalian lakukan Adalah salah Kesalahan Fatal Kenapa salah fatal Jelas Karena Kalian Posisinya Menyalahi Visa kerja Visa kerja Kalian itu kan cecek Kenapa kalian harus Baper-baper Harus membawa perasaan Seolah-olah Kaya Mendapatkan Apa namanya Kayaknya nih Nyerepek-nerepek Ke pelakor ya guys ya Kalian memang Sudah jadi pelakor Iya kan Apa yang harus dilakukan Oke Yang pertama Ngomong sama majikannya Kalau misalkan Stop Saya tidak menyukai hal ini Jangan diulangi lagi Karena saya pengen Kerja baik-baik Dan sampai finish Dengan keluarga kalian Nah dari itu guys Ketegasan kalian Mungkin Akan Berdampak Satu Majikannya mungkin Akan berubah jadi Don't care lagi sama kamu Atau mungkin Cari gara-gara Karena apa Karena biasanya orang yang sudah nyaman ya guys ya Terus dicuekin Kayak gitu Lampiasnya apa Marah Sepakat gak Sepakat Biasanya marah guys Karena apa Karena Sudah pernah merasakan kamu gitu Jadi saat dia tidak diberikan lagi Pasti akan marah Tapi yang gak apa-apa Kamu harus terima Seberapapun marahnya dia Kamu harus terima Dan mulai mengatur siasat Dimana kamu Harus mencari bukti Kalau misalkan Majikan kamu melakukan Hands up yang ke dua kalinya Ketiga kalinya Ke empat kalinya Itu sebagai apa Mengantisipasi Barangkali ketahuan Kamu punya bukti gitu guys Oke Terus Kalian harus waspada guys Kalau kalian diajak Berhubungan seperti itu guys Kalian harus Be smart Mungkin saja Majikannya Sudah Memasang CCTV tersembunyi Untuk menjebak kamu Supaya bisa meminta Lagi-lagi-lagi Tanpa penolakan dari kamu Iya guys Ini masalahnya Sudah cukup parah nih guys Iya Kalau hamil Piejal Aduh Oke guys Mungkin saran saya Bertahanlah Dengan ketegasan kamu Katakan saya no Maaf Tidak Oke guys Jangan dilanjutkan Kalau misalkan kalian Dilanjutkan Ya kalian udah bener-bener Saya emang udah Lepas tangan aja deh Kalau kayak gitu ya guys ya Karena resikonya berat banget Satu Kalian bisa dituntut Yang kedua Kalian bisa di interminate Dan di blacklist Karena Kesalahan kamu ya guys ya Yang ketiga Ya hamidun Jangan sampai ya guys ya Ini banyak nih Kejadian ya guys Jadi tolong ya guys ya Untuk teman-teman kita Yang di luar sana Yang mungkin berada Di situasi seperti ini Yang merasa baper Atau merasa Mendapatkan perhatian Lebih daripada suaminya Yang ada di Indonesia Segera sadar Segera kembali lagi Ya Untuk Mencari rejeki yang lebih berkat Sholat taubat Mandi wajib ya guys ya Tinggalkan semua itu Tapi kak Saya gak tahan Kalau nanti majikan Lebih marah-marah lagi Ya pilihan keduanya Kalian harus berani Mengambil notice Dimana Kalian harus pulang dulu Ke Indonesia Untuk Tunggu visa baru Saya yakin Pekerjaan baru Insya Allah Akan lebih baik Sebelum terjadi Masalah yang lebih besar Ya guys ya Kalau kalian siap Untuk pulang lebih dahulu Lebih baik Ya ambil notice Ya Oke guys Seru ya guys ya Tapi ini adalah Masalah yang harus Kita hadapi bersama Sebagai pekerja migran Kalian harus punya Harga diri Kalian jangan mau Direndahkan Jangan mau Dijadikan tempat Pelampiasan Budak Hasrat yang Menyimpang Ingat Dia adalah seorang Ayah Yang punya anak Dia adalah seorang Suami Yang punya istri Dimana Kalian bisa Merasakan perasaan mereka Begitu hancurnya Kalau misalkan Tahu Bapaknya Tidur Dengan Kasarnya ya Pembantunya Istrinya Tahu Kalau suaminya Menyukai Pembantunya Betapa kecewanya Kalian Kalian eh Mengecewakan Banyak orang Keluarga Dari Si Majikanmu Dan keluarga kamu Yang ada di Indonesia Betapa hancurnya Suami kamu tahu Kalau istrinya Semurah itu Untuk itu Jaga diri baik-baik Bekerjalah Dengan Baik-baik saja Tidak usah Memancing Masalah Yang sebenarnya Kamu bisa menghindar Dari awal Mungkin itu saja Pelajaran Untuk kita hari ini Di balik Rintiknya hujan Rasanya Pengen tidur Tapi Kita sadar diri Kita bekerja Kita harus semangat See you next video Bye-bye 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 Terima kasih.